Mohon nasihatnya, apa yang harus kita lakukan saat kita futur atau tidak bisa fokus menghapal Al-Quran? Syukuran. Kalau kita tidak fokus, kemungkinan banyak yang ada di pikiran kita. Maka di saat-saat seperti ini, saya sangat menyarankan kepada para hadirat untuk mengamalkan hadis Nabi SAW Di antara keelokan Islam seseorang, keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Kita hidup di zaman yang informasi begitu banyak. Sedikit yang kita perlukan, kebanyakannya tidak perlu kita tahu. Hanya menambah beban otak kita yang penuh keterbatasan. Hadis kita dipenuhi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita menghubungi tentang ini, tentang anu, tentang ini, tentang anu, padahal tidak perlu hal tersebut untuk kita ketahui. Tidak berkaitan dengan kemasalahan kita secara dunia, terlebih lagi kemasalahan kita di akhirat. Oleh karena seorang berusaha mengembalkan hadis ini. Meninggalkan yang bukan urusannya. Karena barang siapa yang meninggalkan perkara yang bukan urusannya, dia akan diberi taufik oleh Allah menuju perkara yang bermanfaat baginya. Sekarang waktu kita habis, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana waktu tidak habis seorang punya akun di Facebook, punya akun di Instagram, punya akun di Twitter. Dia harus merojah akun-akun tersebut. Dia harus tidak? Dia merojah. Belum dia mengecek akun-akun yang lain. Ngecek temannya, apa saja foto-foto teman yang dia simpan. Belum lagi kalau akunnya cewek, wah ini janda atau bukan. Banyak yang dia cek di situ, habis waktu. Nah informasi semua itu tak kalah masuk di benak kita, itu mengganggu otak kita. Ini benar ini. Hati ini, kata para ulama, adalah wi'a, seperti bejana. Tergantung apa yang masuk dalam hati kita ini. Dan corongnya adalah pandangan, penglihatan, dan pembicaraan. Apa yang anda lihat, akan terekspresikan dalam hati anda. Apa yang anda dengar, akan terbiaskan dalam hati anda. Apa yang anda ucapkan terus, akan terbiaskan dalam hati anda. Itulah yang akan menjadi pemikiran anda sehari-hari. Nah kalau orang memfilter apa yang dia lihat, memfilter apa yang dia dengar, memfilter apa yang dia bicarakan, dia akan bisa menjaga hatinya, sehingga hatinya bisa dimasuki dengan Al-Quran. Saya sampaikan hal ini karena, ada kebahagiaan yang saya rasakan. Setelah saya tidak lagi beraktifitas dengan Twitter. Saya kasih admin saya, biar admin saya yang pusing, saya tidak usah. Saya kasih Instagram, sudah saya tidak pernah urus lagi. Facebook, ya Facebook saya di-hack. Sehingga saya tidak punya teman. Saya hanya bisa men-share apa yang saya share. Ada pun pertemanan, chatting-chattingan tidak ada. Saya merasakan ada kebahagiaan bagi saya. Ada waktu untuk anak, untuk istri, untuk anak-anak, dan istri. Dan juga buat dakwah, untuk baca Al-Quran juga ada. Tapi dulu waktu kurang. Makanya kalau seorang gagal fokus untuk hafal Al-Quran, coba cek, apakah harddisk dia sudah penuh dengan hal yang macam-macam. Kalau ada, maka hendaknya dia dilet, bersihkan. Supaya dia bisa fokus baca Al-Quran. Setelah kalau dia sudah bersih hatinya, menjauhkan diri yang tidak bermanfaat, maka dia akan punya waktu banyak untuk baca Al-Quran. Yahi, kalau Al-Quran punya hafal Al-Quran, tidak usah banyak-banyak, dua jus saja akan merubah kehidupan Al-Quran. Ada seorang, orang tua, saya dengar cerama seorang sheikh, ada seorang kakek sudah tua datang kepada dia. Waktu sheikh tersebut bercerita tentang pentingnya punya hafalan. Kemudian setelah berapa tahun, entah dua tahun, orang tua ini datang lagi kepada dia. Kemudian dia bilang, Kenapa? Sewaktu kau ceramah dulu, saya lalu hafal Al-Quran. Dan sekarang hafalan saya, kalau tidak salah, 4 atau 5 jus. Dan itu 5 jus itu, membuat saya berubah dalam kehidupan saya. Saya naik mobil, saya meroja'ah. Ngantar kemana sambil merojah? Lebih semangat solat malam, karena ada meroja'ah yang ingin kita baca. Seorang kalau punya hafalan Al-Quran, dia semangat solat malam. Tapi kalau tidak punya baca Al-Quran, dia baca solat, besok lagi itu lagi. Sehingga dia kurang semangat, karena itu-itu saja yang dia baca. Kalau ngimamin istri solat malam, itu saja yang dia baca. Mas, kamu baca itu terus? Ini karena surat saya cintai istriku. Padahal hafalan tidak ada. Nah, ini akan mempengaruhi kehidupan Anda. Benar? Saya tidak bilang 5 jus, saya bilang 2 jus saja. Anda hafal jus Amma dengan jus 29, itu akan mempengaruhi kehidupan Anda. Apalagi Anda dalamnya, Anda baca terjemahannya, apalagi Anda baca tafsiran singkat. Ini mempengaruhi kehidupan Anda. Maka seorang berusaha untuk punya hafalan. Ustaz tidak bisa, kita sudah tua. Bisa. Panggil guru, kita setoran seminggu sekali. Meskipun seminggu sekali. Yang penting setoran hafal. Setoran jalan. Satu minggu meskipun satu ayat. Berarti, satu derajat di surga naik. Itu tidak. Minggu depan, ayat yang lain. Bidadari naik lagi. Minggu depan, satu ayat lagi. Alhamdulillah. Waktu berjalan. Kalau Anda sudah punya guru, Anda tidak mau tidak mau, harus isikan waktu untuk setor. Apalagi Anda bayar guru tersebut. Bayar mahal, supaya kalau tidak setoran rugi. Bagaimana caranya? Yang penting bisa setoran. Harus kita menjebak diri kita dalam kebaikan. Kalau kita tidak menjebak diri kita dalam kebaikan, kita akan terjebak dalam hal yang tidak bermanfaat. Apalagi zaman sekarang ini. Baca berita ini, baca berita ini, baca berita ini, baca berita ini. Analisa-analisanya ngawur. Bantah-bantahan tidak tahu. Ternyata bantah-bantahan di atas berita yang tidak benar. Akhirnya waktu kita terbuang. Seorang saja membaca berita setiap hari, satu jam dia baca. Coba bayangkan kalau tujuh hari dikumpulkan, sudah tujuh jam. Seandainya satu jam tersebut untuk baca al-kuran, sudah berapa jus dia baca? Pernah ada pertemuan dengan salah satu imam Masjid Nabawi. Waktu kita lagi Eid, ada istilah kita halal bihalal, tapi di Arab tidak dinamakan halal bihalal. Hari ketiga kalau tidak salah, kita kumpul makan-makan rame. Hadir seorang imam dari Masjid Nabawi. Kawan-kawan tanya, Ya Syekh, Anda hapalan Anda kuat setiap hari, berapa jus baca? Dia bilang, Ya saya harus baca tujuh jus setiap hari. Untuk bisa menjaga apa? Hapalan. Bayangkan orang diberi anugerah oleh Allah, sehingga hari-harinya dia baca, ada waktu baca Quran. Ingat semakin Anda baca Quran, Anda semakin bahagia. Semakin dekat dengan Allah. Menjadi orang spesialisi Allah SWT. Jadi harus menjebak diri kita pada hal yang baik.